Sementara itu ribuan pengemudi ojek online berunjauh kerasa di depan gedung DPRD Yogyakarta. Selain menuntut diturunkannya harga BPM, mereka juga memprotes kenaikan tarif yang masih dirasa sangat rendah dan tidak sebanding dengan kenaikan BPM. Unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online ini diawali dengan long march dari Stadion Krido Sono dan melintas di Jalan Malioboro menuju gedung DPRD Yogyakarta. Di sepanjang jalan selain membawa spanduk dan poster, pengunjuk rasa yang tergabung dalam forum OJOL Yogyakarta bergerak ini juga membentangkan bendera merah putih raksasa. Dalam orasinya para pengemudi ojek online menuntut diturunkannya harga bahan bakar minyak atau BPM. Pengemudi juga menuntut diberikannya subsidi atas kenaikan harga BPM yang dinilai sangat memberatkan. Mereka juga memprotes kenaikan tarif yang masih dirasa sangat rendah dan tidak sebanding dengan kenaikan BPM sebesar 30%. Dalam aksi ini pengemudi OJOL juga ditemui sejumlah wakil rakyat yang menyatakan dukungannya dan akan menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa ke pemerintah pusat. Sementara itu usai berorasi, ribuan pengemudi ojek online tersebut akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainews melaporkan.